Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, gue Persija, gue Champion. Menjelang bergulirnya Liga 1 musim baru PSSI pun dipastikan akan menggelar turnamen pramusim. Di mana Piala Presiden akan kembali diadakan, dan Ketua Umum PSSI pun telah mengkonfirmasi bahwa Piala Presiden akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2024. Namun Piala Presiden kali ini hanya diikuti beberapa klub Liga 1 dan kabarnya hanya 8 klub yang akan mengikuti turnamen pramusim ini. Dan Persija pun dikabarkan akan ikut serta diajang Piala Presiden karena sebagai pemanasan sebelum bertarung di Liga 1. Tak main-main, PSSI pun memastikan Piala Presiden kali ini lebih meriah, terlebih lagi dengan hadiah 5 miliar untuk juara Piala Presiden, tentu ini akan menjadi turnamen yang menjanjikan. Kesempatan Persija Jakarta untuk meraih gelar juara terbuka lebar, karena saat ini pun para pemain Persija terus berlatih maksimal, terlebih lagi komposisi pemain macan kemayoran masih diisi para pemain lama, kemistri di antara mereka tentu akan membuat Persija tampil baik di Piala Presiden. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persija, namun jika macan kemayoran ikut serta diajang Piala Presiden, tentu ini awal yang baik untuk Carlos Pena menjajal kemampuan anak asuhnya. Semoga saja Persija Jakarta serius diajang Piala Presiden ini. Meski hanya bertajuk laga pramusim, tapi jika berhasil keluar sebagai juara, tentu Persija Jakarta akan dalam kepercayaan diri tinggi sebelum memulai Liga 1 musim baru. Bahkan di tahun 2018 ketika Persija menjadi juara Piala Presiden, macan kemayoran pun berhasil meraih gelar juara Liga 1. Itu tentunya yang diharapkan oleh seluruh Jakmania, patut kita tunggu, apakah Carlos Pena akan memainkan sekuat utama di ajang turnamen pramusim ini, atau Persija masih akan menurunkan para pemain mudanya di setiap pertandingan Piala Presiden. Terima kasih telah menonton!